Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kami akan memperlihatkan perubahan tampilan slide powerpoint dari tampilan yang standar menuju tampilan slide yang lebih berwarna dan lebih teranimasi pada contoh kali ini kami akan menyajikan 4 slide masing-masing slide berisi konten yang sama namun dengan tampilan yang berbeda pada slide yang pertama berisi tampilan yang standar slide yang kedua berisi tampilan yang lebih berwarna slide yang ketiga berisi tampilan berwarna dan teranimasi dan slide yang terakhir atau slide yang keempat berisi tampilan materi yang lebih berwarna dan lebih teranimasi di hadapan teman-teman sekalian adalah tampilan slide yang pertama yaitu tampilan slide yang standar di sini berisi konten atau kalimat yang hanya berwarna hitam kemudian background yang berwarna abu-abu dan tidak ada warna lain pada materi intinya dan belum teranimasi ini adalah tampilan slide yang kedua pada slide yang kedua ini kami mengganti jenis fontnya kemudian kami memberi warna merah pada masing-masing item yang ditampilkan kalau di sini contohnya ada 3 item atau 3 pertanyaan kemudian di masing-masing pertanyaan kami beri warna merah pada inti yang akan ditanyakan sehingga harapannya peserta yang kita berikan materi ini dapat lebih spesifik menangkap sebenarnya apa yang ditampilkan atau apa yang ingin disampaikan oleh pemateri di tampilan yang kedua ini belum ada animasi ini adalah tampilan slide yang ketiga slide yang berwarna dan teranimasi slide sebelumnya yaitu slide yang kedua belum teranimasi kita lihat jika sudah dianimasikan bagaimana tampilannya di kanan atas tulisan objektif saya ubah tampilannya kemudian saya beri animasi begitu pun dengan materi yang ada di dalamnya saya saya beri animasi agar lebih menarik kemudian saya pisahkan antar pertanyaan kemudian saya berikan animasi di pertanyaan yang pertama kemudian saya beri nomor di samping kiri tersebut kemudian begitu pun di pertanyaan yang kedua saya beri animasi dan saya beri warna juga di nomornya yaitu berwarna kuning kemudian begitu pun di pertanyaan yang ketiga di nomornya atau di belakang nomornya saya beri warna biru dan posisi antar pertanyaan saya atur agar tidak monoton jadi dari nomor satu dia agak ke kiri atas kemudian pertanyaan nomor dua agak menjorok ke kanan pertanyaan ketiga agak menjorok ke kanan lagi kemudian disini saya beri list atau saya beri shape di bawah ini di paling bawah berwarna biru sehingga tampilan dari slide nomor tiga ini lebih menarik ini adalah tampilan slide yang keempat atau yang terakhir disini kami merubah warna background lebih gelap agar fokus ke kalimat yang disajikan kemudian kami juga memberikan warna-warna di bagian bawah sehingga lebih hidup tampilan slide-nya kemudian kami juga memberikan ilustrasi komputer karena materinya terkait dengan komputer ya atau teknologi informasi seperti itu selanjutnya selanjutnya kami juga memberikan warna pada nomor-nomor masing-masing pertanyaan kemudian disamping nomor-nomor tersebut disini ada nomor satu nomor dua nomor tiga di samping nomor tersebut itu ada gambar jempol yang bergerak kemudian gambar lingkaran yang terus berputar nah selanjutnya di bagian background juga ada peta dunia yang selalu bergerak nah ini adalah pilihan-pilihan gambar yang sebenarnya bisa disesuaikan dengan materi yang ditampilkan jadi cara agar tampilan slide itu lebih menarik adalah kita bisa memperbanyak ilustrasi gambar yang mewakili kalimat yang disajikan kemudian memberikan warna yang berbeda-beda pada setiap item-item yang muncul kemudian kita juga bisa memberikan animasi gerakan yang terus berjalan selama slide ini tampil dan slide yang bertipe seperti nomor empat ini itu slide yang bagus untuk dijadikan video jadi slide ini bisa ditampilkan dalam bentuk powerpoint seperti ini bisa juga di convert ke bentuk video dan kita bisa upload di sosial media ataupun di YouTube demikian yang bisa kami sampaikan semoga menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih